Tadi kan sudah dijelaskan tuh tentang perusahaannya kan kayak gitu Disini kalau Samen gak paham itu gak apa-apa Yang terpenting Samen itu tahu perusahaannya itu aman Kayak gitu legalitasnya jelas Yang ditawarkan jelas Marketing plannya pun mudah dipahami Terus terdapat transparansi dari perusahaan Jadi gak ada yang ditutup-tutupi Terus yang terakhir ingat ketika Samen bergabung di Melia Samen akan dibantuin sampai kapan Sampai sukses sama yang namanya Group leader dan support system Oke sekarang lanjut untuk cara dapatkan uang di Melia Nah kita kalau ingin dapat uang di Melia Kita harus ngapain dulu kan kayak gitu Yang pertama harus lengkapi persyaratan dulu Apa yang pertama harus punya Nika Terus yang kedua harus punya rekening pribadi Mas kalau gak punya rekening pribadi ini gimana Gak apa-apa bisa pakai rekening saya Tapi nanti borosnya masuk ke saya Ya gitu Jadi ingat kita mau bergabung di suatu perusahaan harus lengkapi persyaratannya dulu Kalau belum lengkap ya harus dilengkapi Lengkapi kayak gitu Nah kita kan mau menjalankan sebuah bisnis atau usaha Yang namanya bisnis atau usaha pasti butuh namanya Apa? Modal Modal di Melia itu berapa? Murah banget terjangkau Berapa? Cuma 75 ribu aja Tapi ini bukan uang hilang Ini nanti dapat yang namanya Itu ID dan password pribadi Jadi itu gunanya buat laporan keuangannya perusahaan Mendapatkan website itu tadi Nah sekarang ibarat sekarang sudah buka toko Yang namanya toko pasti perlu disi barang kan? Ya pasti perlu Lah kita sama Jadi kalau kita mau bergabung di bisnis Melia Harus apa? Mengisi barang atau belanja Kayak gitu Pertanyaan satu Kalau kita belanja di bisnis luar sana Atau di toko belanjanya sekali Apa? Berkali-kali Berkali-kali ya Tapi ingat di Melia ketika kita belanja Itu cuma berapa? Satu kali seumur hidup Untuk minimal belanjanya itu di satu paket 1.100.000 Ini dikeluarkan satu kali seumur hidup Ini per paket Tapi ini ingat Ini bukan uang hilang Ini dapat yang namanya produk Kalau ngambil yang botol kecil-kecil itu Kita ngambilnya 14 Kita jual dengan harga 150.000 Dari sini dapat uang berapa? 2,1 juta Modal 1.175.000 Dapat 2,1 juta Ini sudah untung apa rugi? Otomatis sudah untung Otomatis bergabung di Melia Jauh dari kata namanya resiko kerugian Jadi Samen ketika gabung di bisnis Melia Samen tidak mengalami namanya resiko kerugian Tapi pertanyaannya satu Contoh Samen pernah beli HP kan? Iya Pernah beli HP ya Anggap saja kita beli HP di counter Ketika kita beli HP di counter Dapat HPnya Itu rugi tidak? Tidak rugi kan? Tapi pertanyaan satu Kalau kita belanja HP di counter Dapat counter tidak? Tidak ada Tidak dapat Karena itu Ini beda dengan Melia Bedanya dimana mas? Contoh Kalau di Melia Kita belanja Kita dapat counter Counternya Kita dapat hak usahanya Karena disini tidak disuruh jual-jualan Otomatis disini saya coret Terus mas penghasilannya dari mana? Dari jalankan counternya Nah ini tak jelaskan Bisnis konvensional dulu Biar faham bonusnya Melia itu dari mana? Jadi sini tak tulis bisnis konvensional Gimana sih bisnis konvensional? Contoh Kita beli HP di counter Seharga 2 juta Ini kalau kita beli di pabrik Pasti lebih murah Anggap aja harga 7 juta Nah dari sini Uang 1 juta itu larinya kemana mas? Keuntungannya itu Ini Kalau di bisnis konvensional retail Yang namanya perusahaan Pasti ngambil namanya apa? Untung Atau ini Apa? Produksi Terus yang kedua Buat bayar pajak Yang ketiga Buat apa? Bayar karyawan lagi Terus Ketika kita punya HP HP perlu dijual kan? Perlu Nah ini Pakai jasa apa? Biasanya pakai jasa namanya sales Atau marketing Terus Contoh lagi HP ini ada di Lumajang Ada di Surabaya Ada di Jember Karena ada jasa apa? Jasa saluran distribu Busi Dan yang terakhir Ini ada jasa buat apa? Iklan dan Promosi Terus mas Ini apa hubungannya dengan Melia Sehat Jeter Kan gitu Kalau di Melia Ingat Nggak ada namanya sales Jadi biaya buat sales Ini dipangkas Terus di Melia Itu juga nggak ada Biaya buat saluran Dari seribu Busi Jadi ini dipangkas Terus di Melia Juga nggak ada Biaya buat iklan Dan promosi Kayak gitu Jadi ini dipangkas Terus Ketiga penghasilan ini Larinya kemana mas? Larinya ini Ke Member Melia Sehat Sejahtera Jadi member Melia Di sini Itu dibayarnya Itu tiga Tapi ingat kerjanya Cuma Satu Dibayarnya Tiga Kayak gitu Jadi ketika kita ke Bundi Melia Kita dapat apa aja mas? Yang pertama Kita dapat Namanya Bonus apa? Pengiklanan Atau sponsor Ini kontrak kerja Bonus sponsor berapa? Seratus Tujuh puluh lima ribu Ini per paket Per paket Jadi contoh Nanti temennya Ketika gabung Contoh satu paket Sampai dapat bonus Rp175 Terus kalau temennya Gabung 7 Yuk kalikan tuh 7 Kalau gabung 9 Kalikan Sembilan Terus di sini ada bonus yang kedua Namanya bonus apa? Jaringan Bonus jaringan ini Kontrak kerjanya berapa? Kontrak kerja dari bonus jaringan itu Kayak gini Jadi ingat tugasi Melia Cuma dua Di sini ibaratnya Membantuin mantan pacar Mantan gebetan Beres kita tarik Garis kayak gini Timbul Dua kiri dua kanan paket Sampai diber Rp240.000 Paket ya Bukan O Orang Timbul Empat kiri empat kanan paket Sampai diber Rp480.000 Terus Timbul ada Danam kiri enam kanan Sampai diber Rp720.000 Ini masuknya kapan? Harian Jadi bukan bulan Bulanan Jadi harian Terus Timbul lapan kiri Lapan kanan paket Sampai diber Rp960.000 Ada Sepuluh kiri Sepuluh kanan Sampai diber Rp1,2 juta Dan batas aman Dari perusahaan Di atasnya Sepuluh kiri Sepuluh kanan Berapa? Sebelas kiri Sebelas kanan Sampai diber Rp1,3 juta Per hari Mas Bisnis Melia ini Menguntungkannya di atas tak? Enggak Bisnis Melia itu Fair Jadi gak menguntungkan Yang di A Di atas Contoh Kalau kita awal Gabungnya cuma 1 paket Terus kita ngajakin temen Gabungnya 7 paket Ketika 3 tahun Jalankan bareng dengan temennya Otomatis penghasilannya Lebih besar siapa? Lebih besar temennya Karena bonus maksimal Dari bonus temennya berapa? 1,3 Kalikan tu 7 Kayak gitu Jadi Bisnis Melia itu Bisnis yang paling fair Karena Gak menguntungkan Yang di A Di atas Oke Bentar lagi Kita lanjut Ilustrasinya Kayak gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!